Intro Hai, ketemu lagi di channel ku Maria Kali ini di videoku lagi dan lagi Aku akan ngeracun lipstick baru Dari Maybelline Seperti di tampilnya kan udah liat ya Ini adalah Maybelline Color Sensational Yang namanya Ultimate Matte Lipstick Dan dia ini mengklaim kalau bisa tahan dipakai 12 jam So aku penasaran banget Awalnya sih aku lihat produknya ini dari iklan Instagram Tapi waktu aku klik ternyata itu belum tersedia di Indonesia Masih harus order dari websitenya langsung Tapi kemarin aku lihat di official store Ternyata udah ada beberapa pilihan warna Ini aku akan kasih lihat ya Kalau aku dapet gambarnya Karena memang ini lipstick pastinya akan sedikit berbeda ya Ketahanannya dengan lip cream, lip stain, ataupun lip tint Jadi aku cuma mencoba beberapa varian warna Aku beli 3 varian yang menurut aku pantas aku rekomendasikan Karena warnanya pastinya natural Kayak warna-warna nude peach, udah gitu kecoklatan, orange, kayak gitulah ya Yang ini biasanya akan cocok untuk natural sehari-hari Udah gitu cocok di semua skin tone juga Salah satunya ini yang lagi aku pakai Warnanya cantik banget kan Bisa liat enggak sih? Pokoknya kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa Pastikan yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu Karena like dari kalian sama sangat bermanfaat Berfaya dan melebih yang kalian kira So pastinya aku akan tambah bersemangat buat video Dan senang kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Yang pertama seperti biasa Aku akan membahas tentang packaging-nya Yang dia datang langsung seperti ini Nggak ada box-nya Berbahan plastik yang cukup koko Warnanya doff Perbedaan gradasi hitam Dengan shade warna-warnanya ya Sepertinya Tapi sebenarnya kemarin waktu awal datang Itu ada balutan plastik Yang disitu ada keterangan-keterangannya ya Aku akan kasih tunjuk ke kalian Dari ingredients-nya Udah gitu Untuk produknya Maybelline ini Sudah ada nomor BPOM-nya juga Dan kalau aku lihat Expired date-nya sampai di tahun 2024 Pas aku lihat netonya Ternyata sedikit ya 1,7 gram Dengan harganya Kalau aku cek Sekarang di official store-nya Maybelline Sebenarnya harga aslinya itu Rp99.000 Tapi lagi ada diskon 7% Jadi sekitar Rp99.000 Atau Rp94.000 Yang menurut aku agak mahal ya Karena isinya sedikit Biasanya kan kalau lipstick kayak gini 2, berapa gram Atau 3 berapa gram Ini 1,7 So nanti kita akan lihat Kayak gimana sih sebenarnya Apakah memang dia ada keunggulan Tahan lama Atau seperti apa Dan kalau misalnya plastiknya kebuka Itu tinggal Packagenya yang seperti ini aja Disini tinggal tulisannya Maybelline Ultimate Udah gitu di bagian bawahnya Ada keterangan shade-nya Dan juga tahun produksinya Jadi sebenarnya sih kita bisa kira-kira Dari sini untuk expired date-nya Biasanya kan kalau produk lipstick kayak gini Sekitar 2-3 tahunan Sekarang aku akan buka aja tutupnya Buat kasih lihat untuk aplikatornya ya Menurut aku sih aplikatornya ini Kayak lipstick matte pada umumnya Misalnya versi lokal bisa punya Wardah yang matte-nya Atau Burbasari yang high matte lipstick Itu banyak banget yang punya Kalian pasti tahu kalau aplikatornya mirip ini Dan menurut aku untuk ukurannya sendiri Dia nggak terlalu gede Juga nggak terlalu kecil Sepertinya ini juga akan nyaman nanti Waktu diaplikasikan di bibir Untuk wanginya Dia ini ada wanginya sih Kayak sedikit wangi-wangi manis gitu Tapi nggak yang senyentrong itu Jadi waktu aku aplikasikan di bibir Itu dia nggak ngeganggu sih untuk wanginya Langsung aja sekarang aku akan swatch satu per satu ya Buat kasih lihat sekalian teksturnya ke kalian Pertama aku akan mulai dari Sheet 699 More Buff Ini adalah salah satu warna Yang mungkin akan jadi bestseller Karena ini yang terpampang di thumbnail-nya Official Store ya Aku akan kasih tunjuk Di situ sih warnanya cantik banget Ternyata memang bener Pas aku swatch di tangan Beneran secantik itu Ini adalah warna nude peach pucat Yang aku suka Karena memang natural gitu ya Menurut aku Waktu diaplikasikan di bibirku Walaupun warnanya agak pucat Ternyata coveragenya oke banget Sekali swipe langsung bisa Meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Dan finishnya sendiri sih Bisa dibilang ini velvety matte Kalau dibilang matte banget enggak Tapi kalau basah banget juga enggak Jadi velvety yang masih cenderung ke matte Cuma karena memang masih kelihatan lembab Dia bisa masuk ke garis-garis bibir dengan bagus Hasilnya smooth juga Nggak cracking sama sekali Kalian bisa langsung lihat aja ya Zoom-nya di situ Dan menurut aku warna nude peach kayak gini Pastinya akan cocok banget Untuk natural sehari-hari Itulah kenapa Mungkin ini diprediksi Akan jadi base sellernya Karena dipakai sendiri kayak gini Udah cakep banget Dan bisa juga dipakai base ombre Kalau misalnya kalian merasa Kepucatan ya Tapi sayang banget Kali ini aku enggak beli warna yang merahnya Jadi enggak bisa dipadukan gitu ya Nanti kalau misalnya ini beneran bagus Tahan lama Aku mungkin akan beli warna merahnya Untuk variasi ombrenya Coba deh kalau menurut kalian gimana sih Komen-komen di bawah Suka enggak sama warna yang pertama ini Aku akan coba minum ya Dengan shade yang pertama ini Ternyata dia masih transfer di gelasnya Biasanya sih untuk lipstick yang velvety Seperti ini memang Nanti kita akan lihat Setelah dipakai lama Seperti apa Warna yang pertama tadi udah super cantik Sekarang akan masuk ke shade nomor 2 Yang aku beli Ini adalah 1199 More Almond Yaps waktu di swatch Ternyata ini enggak kalah cantik Dengan yang pertama tadi ya Warnanya kayak lebih nude peach Yang fresh gitu Jadi agak lebih ada orangenya Benarnya dengan yang tadi kan Ada sedikit pinknya Kalau ini kayak beneran Peach, fresh, cantik Waktu dipakai di bibirku Coverage-nya juga enggak usah diragukan Dia bisa meng-cover pinggiran bibirku Udah gitu hasilnya masih sama ya Smooth gitu di bibir Jadi kayak sedikit menyamarkan Garis-garis bibir aku sih Kalau bisa aku bilang disini Hasilnya masih ngembapin Dan semoga sih Aku beneran berharap Ini lipstick-nya bakal tahan lama ya Karena kan biasanya aku pakai lip cream Atau lipstick-lip tin air-air ini Kalau misalnya ada lipstick yang tahan lama Ini bisa banget dijadikan variasi Karena memang teksturnya sejauh ini Masih nyaman banget di bibir Nih waktu aku katupin kayak gini Memang masih kerasa sih Ada sesuatu gitu ya di bibir Dan hasilnya matte Tapi rasanya masih lembab Menurut aku sih ini warnanya Masih bisa cocok ya Untuk semua skin tone Karena enggak terlalu pucat Tapi enggak segelap itu juga Pastinya dipakai untuk sehari-hari Juga ini masih natural Tapi aku penasaran nih Coba kalian komen-komen di bawah Kalau misalnya skin tone-nya beda dengan aku Kayak gimana sih hasilnya di bibirkan Untuk shade yang nomor 2 ini Aku coba katupkan di tangan Pastinya dia masih transfer juga Sekarang aku akan coba Untuk yang aku pakai Ini shade yang pertama Tapi udah aku pakai Sekitar 15-20 menitan Apakah masih transfer? Kita akan lihat ya Ternyata dia masih transfer di tangan aku Nih kalau kalian bisa lihat Walaupun transfernya Enggak sebanyak tadi So aku tambah agak pesimis Nanti dia tahan lama Apa enggak ya Dan ini adalah shade yang terakhir Yang aku beli Tapi aku akan coba Disitu aku mengaplikasikan lip balm terlebih dahulu Walaupun sih ini lip balm-nya Harus tetap ditunggu Sampai beneran agak ngeset ya Jangan langsung diaplikasikan lipstick-nya Aku pengen lihat aja nanti Hasilnya seperti apa Shade yang akan aku pakai Ini adalah Mortaupe Disini dia masih hin yang nude kecoklatan Menurut aku masih natural juga ya Coklatnya enggak segelap itu Walaupun kalau dibandingkan Dengan dua warna yang sebelumnya Ini memang lebih gelap Untuk coveragenya Enggak usah dipertanyakan Warnanya lebih gelap dari yang lainnya Jadi pasti nutup Udah gitu hasilnya Karena tadi aku memang menggunakan lip balm terlebih dahulu Walaupun sih lip balm-nya ini Udah aku tunggu sampai ngeset Ternyata finish-nya agak beda Dia kayak lebih velvety yang basah gitu Biasanya sih kalau sepengalaman aku Jadi kurang tahan lama ya Kayak ini misalnya Aku coba hapus menggunakan micellar water Satu kali swipe Dia langsung keangkat gitu Memang sih sepengalaman aku Menggunakan lipstick matte yang kayak gini Kalau misalnya dicampur dengan lip balm Itu nanti kurang tahan lama So sebenernya Kalaupun kita gak pakai lip balm Ini teksturnya udah nyaman Ngembapin bibir Tapi kalau misalnya bibir kalian memang kering banget Kalian harus pakai lip balm Aku rasa sih bisa Tapi nanti untuk shiny dari lip balm-nya Bisa dihilangin menggunakan tisu dulu Barulah diaplikasikan si lip matte-nya ini Kembali untuk warna yang taupe ini Menurut aku sih ini warnanya akan cocok Untuk kayak acara-acara formal Atau misalnya acara malam juga masih oke Karena memang agak gelap Dan sepertinya untuk kulit sawang matang ini Bakal cucok banget Coba deh komen-komen di bawah Menurut kalian gimana? Yup, itu tadi ya Untuk swatches-nya Sampai hasilnya seperti apa waktu dipakai di bibirku Semuanya sih menurut aku kayak warna-warna Yang masih wearable dan natural So kalian tinggal sesuaiin aja Pilih salah satu yang menurut kalian paling cocok Dan kalian suka Coba komen-komen di bawah Warna mana sih yang menurut kalian terfavorit Dari semua yang udah aku swatch hari ini Kalau aku sendiri Sebenernya untuk ketiga warnanya ini Aku suka karena masih cocok di skin toneku Dan natural Cuma kalau misalnya kalian nanya Warna mana yang paling aku suka Itu pastinya yang lagi aku pakai Yang buff ini Terus yang kedua adalah yang almond Udalah dua itu cantik banget So buat aku untuk kalian yang punya skin tone kayak aku sih Dua warna itu yang pantas banget aku rekomendasikan Dan sekarang aku mau kasih kesimpulannya dari lipsticknya Maybelline Color Sensational Yang Ultimate Matte Lipstick ini Jauh ini aku pakai Syarat teksturnya aku suka Karena dia creamy Tapi gak terlalu yang selembek itu Hasilnya masih velvety matte Yang cenderung ke matte At least ini adalah lipstick yang aku suka Karena memang hasil matte ini Biasanya akan lebih tahan ya Dibandingkan lipstick yang glossy Atau yang lebih velvet Atau lebih basah dari ini Untuk pigmentasinya sendiri Gak usah dipertanyakan Ini juga bagus banget Mulai dari warna yang agak pucat Si buff ini Tadi bisa meng-cover pinggiran bibir Dan hasilnya juga Ngelembapin bibir Untuk tipe bibir yang kering Aku rasa juga masih cocok Karena di aku sendiri Tadi dia bisa masuk ke garis-garis bibir aku Bahkan kayak menyamarkan gitu ya Hasilnya Terus untuk aplikatornya ini yang penting juga Biasanya aku lebih memilih lip cream Karena kan dia ada aplikator yang kecil gitu ya Sedangkan untuk yang di lipstick Biasanya agak kegedean Kalau yang Maybelline Ultimate ini Dia tuh pas banget gitu loh Jadi waktu dipakai membingkai bibir Terus mengapikasikan di pinggiran bibirku yang kecil Itu juga masih nyaman-nyaman aja Terus yang terakhir adalah tes ketahanannya Mungkin kalian udah penasaran ya Nanti akan aku taruh di akhir video Karena memang aku mau pakai pergi dulu Nanti aku akan makan apa ini dan itu Akan aku update hasilnya seperti apa di bibirku So pastinya tonton videoku sampai habis ya Overall untuk lipsticknya aku suka ya Tinggal nanti kita lihat untuk tes ketahanannya seperti apa Karena memang dari segi harganya agak cukup mahal ya Dan akhirnya selesai sudah untuk video kali ini Semoga semua informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Dan pastinya komen-komen di bawah Kalau misalnya nih kalian udah cobain produk ini Di shade yang mungkin beda dengan yang sudah aku swatch Kalian bisa komen-komen juga Kayak gimana hasilnya di bibir kalian Siapa tau ada warna-warna lain yang juga cantik Biar teman-teman yang lain juga tau ya Kalau kalian suka video kayaknya seperti ini Pasti untuk klik tombol like-nya Dan kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku Klik tombol subscribe dan notifikasinya Sampai ketemu lagi, bye Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Seperti ini hasilnya setelah makan makanan berminyak Aku akan kasih lihat ya Di bagian bibir aku di tengah itu ada yang hilang Tapi banyak kan yang di bawah Kalau di atasnya tuh masih kelihatan cukup oke Masih bersisa banyak di pinggirannya Jadi menurut aku sih untuk ukuran lipstick ini cukup tahan ya Makan-makanan yang berminyak kayak gitu Karena gak yang hilang banget Masih ada sisa di bibir Dan sekarang untuk malam harinya Aku makan salad sayur dan buah Ini ada mayonesnya juga Gak terlalu berminyak sih Aku nanti akan kasih lihat hasilnya Waktu sampai di rumah Ternyata kondisinya seperti ini Waktu sampai di rumah Menurut aku sih memang udah Overall banyak yang hilang di tengahnya ya Tinggal sisa dikit banget di pinggiran bibir Jadi kesimulannya sih menurut aku Untuk makan-makanan biasa ini masih cukup tahan Walaupun sedikit transfer Tadi kalian lihat ya transfer di gelas Cuman kalau misalnya kalian makan-makanan berminyak Lipstick ini kurang tahan So dengan harga Rp 99.000 sih Menurut aku masih cukup mahal Karena ternyata gak setahan itu Coba deh kalau menurut kalian gimana Komen-komen di bawah Worth to buy gak sih beli lipstick ini?